Intro Halo semuanya selamat datang di channel gue paman Dan di video kali ini gue bakal bahas Popol dan Kupa Tapi gak kayak sebelum-sebelumnya yang kita udah pernah bahas ya kan Untuk video Popol dan Kupa Kita bakal coba untuk kasih liat kalian ya kan Potensi Popol dan Kupa Kalau kita pakein spell yang Kebetulan di video ini kita pake spell Aegis Nanti gue bakal kasih liat kalian ya Semacam kayak gameplay ya Gue main Si Popol Kupa pake spell rifle dan juga pake emblem jungle Yang level 40 Fungsinya adalah buat kita punya damage yang lebih tinggi Pas kita nge-deal damage ke turret dan ke turtle atau lord Jadi tonton dulu coy sampe abis Karena kalau untuk umumnya ya kan Kita udah biasa pake spell Aegis Pake spell flicker Atau pake spell-spell yang lebih cenderung defensive Nah tapi kayak gue gak pernah liat Kayak si Popol ini dijadiin opsional buat MM yang tugasnya nge-split push Atau tugasnya sebagai tukang hancurin turret ya Karena dia punya kemampuan yang lumayan lebih bagus dibandingkan MM lain ya kan Diterapkan gameplay kayak model begini gitu ya Dibandingkan sama MM lain Nah ini MM yang menurut gue bakal paling kuat untuk meta sekarang sebagai hero split pusher Yang tugasnya ngehancurin turret Dia tuh punya kemampuan dari kupanya yang bisa untuk ngancurin ya Turet atau bahkan ngambil turtle dengan adanya emblem ini coy Jadi kalo kalian emang bisa ya kan Untuk pake emblem jungle Kalian bisa coba coy Jadi hero god lane Ditemenin sama hero kayak Estes Kalo misalnya lepas ban Atau mungkin hero healer lain ya kan Yang tugasnya nge-gebein kalian Udah fix gak ada yang bisa nge-defense coy Jadi ini ada cuplikan gue main ya kan Sebagai popol spell rifle Dan kita juga pake emblem jungle yang gue bilang tadi di video ya level 40 Kita tuh udah kayak enak banget Ngehancurin turret padahal kita gak bikin item damage guys Dicuplikan ini belum bikin nih Baru jadi modal thunder beltnya aja Ya thunder belt gak ada damage disitu kan Tapi kita bisa cepet untuk ngehancurin turret Bahkan kayak ngelawan clean sendiri Tanpa perlu pake emblem assassin atau mungkin emblem MM ya Udah bisa kayak nge-pick off dia coy Posisi kita sama-sama darah banyak ya kan Dan kita juga bisa rifle untuk ke trap Gak mesti trap kita doang Ada selena juga di tim kita Enak banget Kita bisa langsung rifle ke trap dia Jadi kita bisa kayak langsung nge-jumpscare musuhnya yang Dari si popolnya di lane bawah Tiba-tiba rifle ke lane atas ya Tugasnya tetep objektif ya Bisa ngancurin turret Walaupun bisa dapetin kill di lane atas Jadi ini enaknya kalo kita mainin si popol sebagai hero split push Kita udah selesain tugas kita untuk ngancurin turret di tengah Langsung rifle ke lane bawah Lane atas Buat ngehancurin turret Dan kita juga kayak gak perlu kayak risau Dengan adanya trapnya si selena Mungkin kita juga bisa comboin dengan trapnya popol ya Jadi si popol ini bisa naruh trap dan itu kita bisa rifle juga Jadi gak mesti harus trapnya selena Kita juga bisa pake trap sendiri Jadi itu enaknya kalo kita main sebagai popol spell rifle Dan pake emblem jungle Kita tuh kayak gak perlu takut kayak Oke apakah kita udah bisa sanggup untuk ngancurin Dari turretnya Karena untuk clean ya Kita bisa bully dia dengan adanya popol Dan brody juga sama nasibnya guys Jadi si brody atau si popol Macem kayak lebih cenderung kuatnya untuk popol Dari segi zoning dan damage di early game Kita juga kayak bisa kemanapun kita mau Asalkan kita udah taruh trapnya dulu Udah itu udah tinggal maju aja udah Mau kemanapun kalian mungkin mau nyidup musuhnya misalnya ya Yang kadang-kadang tuh kayak gak expect bakal ada rival yang datang Tiba-tiba muncul si popol gitu ya Ngekejutin dia Dan ini pun si brody nya kena fat punishment ya kan Yang bikin dia langsung ke pick off Nah di cuplikan ini juga gue kasih liat Lebih cenderung banyakan spell rifle Gara-gara ya di gameplay video kita pake spell Aegis Jadi enak ngeenak itu tergantung spell Karena gak semua spell bakal enak selalu Ada angga enaknya juga Makanya kenapa kita pilih-pilih spell Tergantung kondisi gameplay dan kemungkinan match yang bakal terjadi Ya kalo untuk gue sih dari saran gue sendiri guys Ya walaupun emang di gameplay video gue bilang Aegis ya Tapi emang entah tetep kayak lebih Kayak seru aja gitu pake spell rifle Cuman kalo buat kalian emang kurang apa ya Kayak pede gitu ya dengan pake spell rifle Kurang pede pake emblem jungle Dan ya tetep si opsionalnya ya Aegis Yang kayak gue bilang di video Atau yang gue kasih liat di gameplay video Nah ini yang normalnya ya Tapi kalian bisa liat potensinya tadi kan Potensi dari si popol ini Kalo pake spell rifle sama emblem jungle Ya kalian nilai sendiri lah pokoknya lah Kalo emang kalian suka silahkan pake Kalo gak mungkin tertarik gitu ya Ya pake aja yang kayak gameplay video ini ya Pake spell Aegis Pake emblem MM Wapon Master Itu udah umum banget Itu udah kayak Ya normalnya orang main popol Itu pasti kayak gini lah Make spell Aegis Buat dia untuk lebih defensif Biasa pake flicker gitu ya Buat lebih aman lagi Biar gak kena ciduk sama musuh Nah itu Itu kalian aja yang nentuin cuy Ya gue paling ngasih ide ke kalian Dan ngasih semacam kayak bukti ya Kalo emang si arrival ini Gak cuman om doa atau omong doang ya kan Tapi bisa sebagai Pilihan buat kalian yang emang main si popol Karena daripada kalian main yang normal-normal gitu ya kan Biasanya kan kalo kita udah pake popol nih ya Dan popol ini kan udah lumayan agak sering keliatan Nih di ranked atau mungkin di klasik Nah kadang-kadang musuh ini udah tau kayak gimana cara counter Nah tapi kalo emang kita pakenya emblem jungle Kita pakenya spell rival Mereka nih kadang-kadang kayak ingetan mereka tuh Kayak si rival ini Gak mungkin pernah muncul gak Untuk kayak popol ya Jadinya kayak kadang-kadang mereka gak antisipasi Nah jadi hero nya diantisipasi ya Tapi rival ini gak diantisipasi Makanya kayak kadang-kadang musuh yang Tiba-tiba liat si popol lagi di lane bawah Eh rifle nya ke lane atas Eh lagi di tengah tiba-tiba rifle ke lane bawah Jadi itu semuanya langsung bisa bikin Mereka hancur strategi ini Itu enaknya rifle guys Oke Dan untuk si emang popol Kalo kita liat sekarang Tidak ada emang skill kabur yang mumpuni Kayak Moskov Tapi dia punya skill perlindungan dari skill 2 Jadi dia dapetin shield Dia juga ada Aegis ya Untuk kita yang emang pake spell Aegis Tapi kalo emang gak pake spell lagi Gak masalah Karena skill 2 nya juga Ngasih shield yang lumayan besar Kalo diliat-liat Padahal sih di gameplay ini Gua ada Estes ya Tapi Seandainya Estes nya nempelin kita dari awal ya Dari awal gua bikin video ini ya Harusnya sih dia bakal Bisa kayak lebih enjoy gitu ya Dengan kita di lane atas Pastinya lebih foya-foya lagi tuh cuy Kita coba langsung Cakaran maut langsung meninggal itu lo ini ya Dan sayang sekali skill 2 nya si popol ini Dia bukan tipenya support ya Dia lebih cenderung ya ngasih shield untuk dianya aja Jadi kalo misalnya dia bisa ngasih shield buat temen Itu lebih ke support ya Wih Woy gila Ada 2 orang Masih bisa dong Masih selamat ya Emang si popol kok udah Ultimate segitu ya kan Udah pasti Ini kita taruh trap dulu Saran tui dulu Nah ini trap yang kayak gini-gini tuh Bisa dipakein spell rifle Tapi kalo gak pake spell rifle ya udah Cuman untuk open vision aja Karena kalo emang kalian pake rifle ya kan Fungsi trap kalian tuh gak sebagai open vision aja Tapi sebagai teleportasi ya Bahkan kalian kayak Taruh trap di deket base musuh pun Kalian bisa teleport ke situ juga Jadi gak mesti harus nungguin minion kalian tuh Masuk ke base musuh Harus kayak Nungguin ya dari minionnya juga Lebih deket ke base mereka ya kan Kalian bisa pake trap untuk itu Kecuali diinjek Ya kalo diinjek sih trap kalian hilang ya Harus taruh lagi Tapi kayak trap-trap yang kalian tempatin di rumput kayak gini tuh Kadang-kadang ya Bisa kayak kalian manfaatkan ya Untuk teleport Tiba-tiba jumpscare ya Musuhnya kena kejut Nama ini hero Udah pake aja spell rifle Kayak spell gini aja udah Kadang-kadang kita tuh jumpscare Kena Aegisnya Atau mungkin kena combo skill ulti-nya Itu si popol ya Oke Kita tungguin dulu disini Mungkin ini yang mau lewat Kita sabar dulu sambil open map disini Nah itu enaknya popol guys Gak perlu ada yang Buka map kayak Selena Gitu yang taruh trap Tinggal popolnya sendiri yang buka map guys Tinggal dia sendiri yang taruh trap Dia sendiri yang open map Langsung rata semuanya Gila Kalo udah kayak gini sih Kita udah bara-bara aja Udah Udah sakti udah damage-nya Hadeh Popol Popol ya Kenapa kalo masalah MM Bukan Maksudnya menjelek-jelek Kan clean sama Brody Atau mungkin MM Kayak Beatrix ya Ya tapi entah kenapa Kayak lebih Kita suka gitu ya Kalo gue tuh main MM tuh Kayak popol gitu Karena ya dia Paket komplit guys Dia bisa Apa ya Dapetin shield gitu ya Dengan Kita pake ulti skill 2 Atau mungkin skill 2-nya aja Tanpa ulti Dan pake trap ya Open map-nya bisa jalan gitu ya Selain dia juga bisa open map Buat dia Dia juga bisa open map Buat tim Dan dia juga bisa manfaatin ulti Kupa kayak gitu Untuk kayak ngecicil musuhnya Dari jauh Tanpa perlu si popolnya ini Kena damage langsung Dengan musuhnya Itu yang enak ya Tapi emang Kalo dibandingkan sama Clean atau mungkin Kayak Beatrix gitu Kayak kerennya tuh kan Luar biasa tuh hero ya Di mata orang-orang tuh Kalo orang yang bisa main Beatrix Terutama yang bisa main sniper Tuh kayak keren gitu kan Kalo orang main popol tuh kayak Alah gue juga bisa gitu ya kan Tinggal ulti skill 1 Buka map Pake skill 3 Kalo emang mau lebih aman Pake skill 2 Biar dapet shield Macem gak ada tantangannya gitu Nah Tapi ya itu Yang kita lihat Potensinya malah yang cocok Di patch note sekarang Kayak gini Kita tuh kayak dari situ aja guys Dari luar ya Tanpa perlu kita Harus kayak terjun gitu ya Terjun langsung deket musuhnya Kita tuh udah bisa langsung Kayak ulti Suruh si kupanya ngejar Kena biting kupa dikit Basic attack udah modar Jadi enak ya popol ya Jadi ya Masalah kalo hero-hero kesukaannya Masing-masing Itu tergantung selera Kalian lebih sukanya mungkin Oh saya lebih suka clean bang Lebih menantang gitu Karena Dia bisa mainin pasifnya Karena range-nya jauh Damage-nya juga lebih sakit Nah Ada juga yang mungkin bilang Bang lebih suka brody Karena ultinya Bisa sampe Jauh lah Intinya kalo dia udah Ngecicil musuhnya 4 gitu ya Ulti udah pasti mati Nah ada yang mungkin suka kayak gitu Ya gak masalah Itu masalah selera aja Tapi Kalo emang Suka popol kupanya Kalian ya satu nasib kayak gue guys Karena MM yang lagi enak sekali Untuk dipake sekarang tuh Kita pun kayak ngehancurin Turet juga bisa dengan Kita suruh kupanya aja gitu Untuk ngehit dari jauh Kitanya aman gitu ya Kitanya gak kena damage Turet Walaupun kupanya yang kecicil sama Turet Tapi jangan sampe ya Kok kalian emang main si popol ya Kupanya jangan sampe hampir mati ya Atau mungkin sampe mati begitu ya Karena kan kalian perlu waktu casting Untuk manggil dia lagi Dan itu kadang-kadang tuh bisa kelemahannya kalian Karena si popol ini tanpa kupat tuh Macam mobil tanpa bensin Sangat-sangat Mempengaruhi ya Untuk gameplay nantinya Karena Dengan popolnya aja ya Basic attack-nya tuh kurang masih Ya walaupun sih sakit juga Tapi masih kurang lengkap gitu Tanpa kupanya ini harus dijaga Dengan pake skill 2-nya Untuk manggil dia balik Kalau Dia dihit sama musuh Mungkin masuk sampe dalam Turet Nah itu panggil pake skill 2 Oke Kita coba langsung push Nah kok kayak ngepush kayak gini Liat tuh Kok kita pake emblem jungle guys Kayak tadi diciplikan Udah pasti rata itu Turet Walaupun sih cepet juga masih ya Kok kita gak pake emblem jungle Kayak gini tuh Aduh Dari jauh ya kan Pake skill 1 Basic attack-nya Basic attack-nya Pake immortal gitu Biar lebih aman Ada Aegis juga ya kan Itu kalo pake Aegis Tapi kalo emang gak pake tuh Bisa Bisa dapet maniac Aduh sefek gua malah Di dalam base musuh Ya buset Diambil dong Oke Emang belum rejeki Emang belum rejeki Tapi itu ya Enaknya si popol ya Kalian bisa Ya emang Kalo mau pake silahkan ya Tinggal masalah kalian Emang mau Untuk Terapin gameplaynya Untuk Ya di match-match Kalian mainin ya Di game Mobile Legends Jangan lupa cuy Di like Di share Comment Dan juga Di subscribe Dan see you guys On the next video Di gameplay Dan di video selanjutnya Di channel Game Permain Dan Bye bye semuanya I'll see you guys Terima kasih.